Halo guys, teman-teman semua dimana saja anda berada ketemu lagi di channel anti PLBT jadi kita mau belajar hari ini tentang pada ada voltage yang merudu tegangan sekarang belajar masalah current atau amper electron, current or amperage is described as the movement of free electron through a conductor in electrical formula current is symbolized with a capital I atau kalau bahasa Garutnya I while in the laboratory or on the schematic diagram it is common to use the capital A kalau bahasa ujung burungnya A A, 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 pada kemana A to indicate M's or amperage jadi ampernya 6 orang ya yang menemukan namanya amper kalau yang menemukan namanya Pak Ijo jadi Pak Ijo dia jadi simbolnya P oke ya kita bahas nah current electron current atau arus or amperage atau amper is described as the movement of free electron through a conductor jadi dijelaskan sebagai movement itu pergerakan pergerakan jalan-jalan melaku-melaku ya kalau atau orang menaduk Pak Ijo jalan-jalan of free electron dari apa? dari elektron bebas ya through a conductor melewati suatu konduk-konduktor jadi kalau kemarin itu voltage itu adalah force yang menggerakkan nah kalau ini adalah pergerakannya movementnya in electrical formula current is symbolized with a capital I jadi dalam rumus elektrik amper itu disimbolkan dengan huruf I jangan sampai salah ya kalau huruf I itu berarti A amper ya kalau huruf U berarti utang while in the laboratory or on schematic diagram ya jadi kalau di lab sama di nemplate misalkan itu bukan I pakainya tapi pakai huruf A it is common to use the capital A jadi sangat apa namanya common ya umumnya dipakai dengan huruf A untuk mengindikasi amper or amperage oke ya nah jadi kata kuncinya hari ini adalah amper is described as the movement of free electron through a konduktor jadi dijelaskan bahwa dia amper itu adalah pergerakan elektron bebas melalui apa melalui konduktor ya dijelas lah kalau isolator kan gak bisa jadi perbedaan yang jadi perbedaan kalau dipakai sistem air gampangnya bedaan tegangan sama amper itu kalau tegangan itu debitnya amper itu kuat arusnya oke cukup sampai disini dulu kita belajarnya pelan-pelan keep on learning guys biar gak PLBT karena PLBT itu akan menyebabkan pelangap longok gaji kecil dan melarat berkepanjangan oke happy happy thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati